Gotoh tewas lagi bandar ini borong 73 miliar ya Nah topik kita kali ini kita dapatkan sumber informasinya itu dari sini ya Bapak Ibu ya Nah disini Ya kepemilikan terkini kolomerat di saham Gotoh Nah ini ada yang berubah ya Bapak Ibu ya Seperti itu dan isu kemarin Ya bahwa ternyata foundernya itu Pak William Tanwidjaya ya Dia malah beli lagi saham Gotoh senilai 64 miliar Ya di harga 50an ya seperti itu Nah kira-kira bagaimana perkembangannya Pak Firman mengenai dari saham Gotoh ini Nah siapa yang memborong mengenai dari saham Gotoh hari ini Ya yang nilai transaksinya itu mencapai 73,5 miliar ya Bapak Ibu ya Seperti itu Kita akan ungkap Bandar siapa yang mengakumulasi mengenai dari saham Gotoh ini Dan seperti apa perkembangan mengenai dari saham Gotoh ini ya Namun sebelumnya disclaimer Bapak Ibu kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun Jadi keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing ya Oke Seperti itu Kita akan cek Ya pelakunya itu siapa yang memborong mengenai dari saham Gotoh ini ya Satu sisi yang kalau kita lihat ya Yang jualan ini adalah para retail Ya seperti itu Ya Ini retail itu jualan ya Bapak Ibu ya Alhamdulillah retailnya sudah berkurang Nah kira-kira mereka itu siapa yang borong Pak Firman Nah disini Bapak Ibu Kalian bisa dilihat ya yang borong itu adalah JP JP, JP Ini bukan saya Bapak Ibu ya Walaupun saya itu pakai JP ini bukan saya Yang borong Ya Terus ada LG Ya Ini yang paling banyak itu adalah JP ya Yang berhasil mengakumulasi 2,4 juta lot dan JP 1,1 juta lot Nah Terus yang jualan itu adalah MJ Bapak Ibu ya Mereka MJ ini ya Cut loss Ya karena satu sisi Ya Nggak boleh Sama AK Nah kira-kira Yang masih pegang barang dari saham Gotoh itu siapa Pak Firman Nah kalau kita lihat yang saya susun hari ini ya Nah disini Bapak Ibu Kita akan besarkan Dan mohon maaf ya Kita baru update dari saham Gotoh hari ini Dan mungkin baru bikin konten karena kita Masih itu ya Masih banyak kegiatan yang offline ya Ngisi Luar kota dan lain sebagainya Jadi seperti itu Besok Pergi lagi ya Ke Bursa Efek Seperti itu Nah disini Bapak Ibu Ya ternyata JP Morgan itu masih punya barang 364 miliar Ya dan NI 357 miliar Pertanyaannya Ini Pak Firman Kalau kita lihat JP Morgan itu punya di harga 71 loh Pak Firman Ya ini memang secara rata-rata ya Bapak Ibu ya Jadi JP Morgan itu bukan semuanya bandar Bukan semuanya market maker ya Tapi ya ada retail kayak kalian juga Ya seperti itu Jadi ya di harga rata-rata Ada yang beli di harga 400 300 dan secara gabungan itu ada di harga 71 Nah kira-kira yang buang barang itu siapa? Ya JP Nah JP ini kembali Masuk kembali Ya seperti itu Nah disini ya Bisa dilihat ya Nah ini Nah tadi siapa yang ngeprek ya MJ ya Bapak Ibu ya Ya seperti itu Nah ini kira-kira kapan Pak Firman? Gotoh itu digarapnya Nah kalau kita lihat ya Mengenai dari volumenya Ini dari saham Gotoh ini Kalau kita lihat Jumlah nilai transaksinya mencapai 103 juta lot ya Mereka mengakumulasi Dan kalau dalam bulan ini Ya memang belum menarik ya Dan ini Kita pakai MA20 dan juga MA5 ya Bapak Ibu Yang merah ini adalah MA5 Ya kenapa kok saya pakai itu? Ya karena dari beberapa subscriber kami itu menggunakan hal itu Tapi satu sisi ya saya Tidak pakai MA5 dan juga MA20 Tapi saya mengikuti dari beberapa subscriber kami Ya seperti itu Nah ini mengenai penampakan dari saham Gotoh Nah disini ya Kenapa kok kemarin saham Gotoh ini itu ada denut nadinya Pak Firman ya Ini ya Di bawah 50 ya Nah ini juga tinggi Dan satu sisi ya MA20 sama MA5 ini dia akan terbentuk golden cross Jadi apabila saham Gotoh ini itu dihajar Ya nanti akan naik Ya ini sudah mulai jenuh beli Nah disini untuk penampakan dari beberapa retailnya ya Yang alhamdulillah itu sudah pada katlos yang mungkin gak sabar ya Mengenai dari saham Gotoh ini Ini transasinya ya Bapak Ibu ya Nah kira-kira bagaimana penampakan dari asingnya Pak Firman Ya mengenai dari saham Gotoh ini Nah disini ya Asing itu terus nambung ya istilahnya ya Itu pada saat tanggal 28 Juni Sampai tanggal 11 Juli ya Ini asing terus nambung Ya masuk di harga 50 Nah makanya kenapa kok saham Gotoh ini itu sulit masuk FCA Ya karena valuasinya itu jumbo, gede Jadi ini gak bakalan masuk di FCA Yang menjadi penyesalan oleh dari beberapa investor retail itu Merasa terbodohi ya Atau merasa ya gimana ya Kemarin keluar sekarang masuk lagi Ya seperti itu Waduh Pak Firman saya sudah katlos banyak sekali Ini saya terpengaruh Seharusnya saya mengikuti Pak Firman saja Ada yang bilang seperti itu Ya makanya Karena alumni kami itu yang masuk dari saham Gotoh Mereka itu gak all in Kalau dulu sebelum masuk di kelas kami itu ya mereka gila-gilaan Gak punya trading plan Nah setelah mereka itu masuk di kelas kami itu ya sudah mulai terarahkan Nah itu alasan kenapa kok saya gak update ya Mengenai dari saham Gotoh ini ya Masih membina para mereka Yang notabene ya Apa namanya di alumni kemarin itu Banyak yang setoran Ini Pak Firman pertumbuhan dari portfolio saya Ya Nah dan kebetulan juga kami Ya juga live trading bareng dengan mereka Dan ternyata Responnya itu cukup baik ya Seperti itu Nah sebenarnya Satu sisi apakah Pak Firman ini baru mulai Enggak Jadi sudah tahun Sudah satu tahun yang lalu Ya itu atas dasar dari permintaan saham-saham kami Dan kebetulan ya Apa yang masuk di kelas kami itu ya bukan investor lokal Indonesia ya Jadi dari luar negi juga banyak sekali yang Pengen belajar dari kelas kami Dari Malaysia Terus dari Cina juga ada Dan Jepang serta Korea Bahkan Australia juga ada ya Jadi sangat menarik Nah Balik lagi ke Gotoh Nah Bagaimana mengenai kabarnya dari saham Gotoh Pak Firman Ini apakah nanti akan digarap Pak Firman pasti Ya Kapan waktunya Tunggu momentum yang pas Karena untuk saat ini Bangsan Indonesia itu masih ada transisi Pergantian Presiden Itu yang pertama Yang kedua Politik yang terjadi di Indonesia itu belum selesai Karena sebentar lagi ada Pilkalda Ya seperti itu Jadi ya kayak market maker dan lain sebagainya itu Yang punya kepentingan Ya khususnya di pasar modal Mereka lebih berfokus kepada Menjagokan Ya Atau joke ini ya Kalau bahasa Jawanya Jadi dari beberapa pimpinan daerah Lah apa hubungannya Pak Firman Ada hubungannya Bapak Ibu semuanya Jadi apabila itu mereka punya akses Di wilayah itu setempat Ya nanti Mereka yang akan menjaga Bisnis kita Usnya kalau kita itu punya Power ya Atau punya usaha Ya biar gak Disentil lah Seperti itu Nah satu sisi yang Saya masih Hold ya Mengenai dari saham kota ini Untuk kalian mau masuk Yomonggo Mau cut loss Yomonggo Terserah kalian Ya Seharap Kalian itu Tidaknya punya wawasan Atau fundamental Ya Yang secara luas Fundamental dalam hal ini Mengerti dunia pasar modal Nah satu sisi yang Saya Pegang ya Mengenai dari saham kota Yang pertama itu Dari valuasinya Nilai transaksinya itu Jumbo Itu yang pertama Terus yang kedua Ini Bapak Ibu ya Ini saya akan Lihatkan Jadi untuk dari saham kota itu Yang megang itu Bukan orang kaleng-kaleng Bukan orang-orang yang Konotasinya itu Negatif itu enggak Jadi siapa Pemegang sahamnya ini Saya masih percaya mengenai dari Pak Garibadi Tohir Dan juga Pak Winanto Karnoto Dan Agus Dermawan ini Ya juga Bukan orang sembarangan Apalagi Pak Sugito Walujo Yang notabene Pak Walujo itu Sudah berhasil Membawa Nostas Group ya Jadi seperti itu Nah Terkait mengenai dari saham kota ini Ya asing itu siapa yang Masuk JP Morgan mereka tetap masuk Ya Terus siapa lagi Pak Firmannya ini Mereka masih Pegang dari saham kota kok Karena Satu sisi Untuk sektor Ya Bisnis yang ada di Indonesia Itu yang tumbuh itu Adalah dari sektor teknologi Kenapa kok bisa demikian Nah kenapa kok asing ini kok Tertarik mengenai dari saham kota Ya Nah karena satu sisi untuk saham kota ini Sudah Meningkatkan total penjualannya Nah ini ya Dari secara fundamental Bahwa saham kota itu yang tadinya itu Dapat Penjualan 1,4 triliun Kini naik menjadi 4,0 triliun Ya Dan Ruginya Itu sudah mengecil Yang tadinya itu 6,4 triliun Kini sudah Nggak ada 1 triliun Itu kan Saham kota ini itu Masih bertumbuh Nah Nah Mayoritas para subscriber kami Yang Notabene Netizen ya Yang nggak suka mengenai channel ini itu Ya wajar Kenapa? Karena mereka Passionnya itu adalah Para scalper Kalau scalper itu Nggak main di saham yang Tidur kayak gini Nggak Ya Nah Kalau misalkan Yang masuk dari saham kota ini Adalah saham-saham Yang tujuannya adalah Untuk investasi Untuk jangka panjang Ya notabene Apakah mengharapkan Kapital gain? Nggak Sorry Mengharapkan Dividen? Belum Tapi ya Yang mengharapkan Mereka itu adalah Kapital gain Nah Ada orang yang masih awam Wah Saham kota ini Kok dibikin untuk investasi? Ini Pak Firman ini Sukanya pom-pom Kan saya sudah bilang Di sini saya itu Nggak menyarankan kalian Untuk jual atau beli Kalian mau beli Ya monggo Mau cartless Ya monggo Saya hanya Membukakan Sebuah data ya Yang nantinya Untuk menjadi pertimbangan Kalian Ya Seperti itu Nah kira-kira Broker Dari beberapa broker itu Mereka menyarankan Bagaimana Perkambangnya mereka itu Pak Firman Ya di sini Bapak Ibu Ya Dari beberapa broker itu Ya ini ya Ada banyak sekali Itu yang menyarankan Untuk buy itu Ada 22 sekuritas Nah yang menyarankan Untuk haul itu Ada 14 Dan yang menyarankan Untuk jual itu Cuma satu aja Nah Rata-rata Potensinya itu Mencapai 144% Ya Seperti itu Nah kemarin itu Juga ada transaksi Ya 6T Ya Terjadi di pasar Nego Kelihatan kan Geger lagi enggak Geger lagi Ya Seperti itu Ini Nah Nah biasanya Orang-orang yang Menghujat channel ini itu Ya Orang awam Ya sini seperti itu Dan mereka Karakternya itu adalah Para scalper Kalau scalper Nggak main dari Saham Gotoh Nah mainnya ketika Saham Gotoh ini itu Bergerak Ya Nah apakah Pak Firman juga Scalper juga Ya scalper juga Main Sorry investasi ya Bahasanya bukan main Di saham itu saya Nggak main-main Tapi saya Kelola uang Ya Satu sisi Kenapa alumni saya Nggak ada yang Komentar di sini Ya mereka sudah tahu Bahwa ilmu yang Diajarkan dari saya itu Ya benar-benar real Ya Bukan untuk mengajak Untuk membeli Di salah satu Saham itu Nggak Ya Jadi mereka ya Experience sendiri Atau ya Melatih skill mereka Pak Firman Saya sukanya itu Adalah untuk scalper Ya sudah Ini caranya Untuk scalper Pak Firman Saya sukanya untuk swing Ya ini Saham-sahamnya Pak Firman Saya sukanya untuk Investasi Ya ini saya sarankan Pak Firman Ini saya punya Modal gede Ya Sekitar 500 juta Ke atas Atau 1-1-1-M Masukkan di mana Ya biasanya Saya akan menyarankan Yang saham-saham Yang volume itu Besar-besar Nah tapi Kalau yang orang-orang Yang mungkin Baru mengenal dunia pasar modal Ya seperti itu Karena ya Inilah ya Yang saya menarik Yang tertarik Mengenai dunia pasar modal Sangat dinamis Karakter Investornya Apalagi yang masuk Dari saham goto ini Cukup banyak Ya Para pemula Itu ada 300 ribu Investor Mantapkan Coba Kalau kita asumsikan 100 ribu saja Yang mengenai Beli dari saham goto Nah yang sudah Profesional berapa Gak ada 1% Bapak Ibu Gak ada 1% Ya Berarti kan Disitu ada peluang Kalau kita itu Jago Ya kan Nah makanya Kemarin itu Ketika saham goto ini Bergerak Ya Kita trading Di saham lain Sekalipun Dan lain Ya semua fokus Pada di saham goto Waduh ini sudah Sepi pak Ya Jadi kayak Market maker nya Juga memanfaatkan Hal ini Karena disini Di saham goto itu Adalah ladangnya Para investor Pemula Yang strategi Jual belinya itu Beda Ya Nah itulah Yang sangat menarik Mengenai dari saham goto ini Nah makanya Topik saya ini Membahas dari saham goto Tidak menyarankan kalian Untuk menjual dari saham goto Ya tapi Ada sebuah value Yang bisa kalian pertimbangkan Ya Apakah main dari saham goto Ya enggak Satu sisi kalian itu Ketika masuk di emiten itu Ya kalian harus punya Trading plan Atau risk management Dan juga money management itu Sangatlah penting Sebelum kalian terjun di market Ya seperti itu Karena kalian itu Ya lawannya itu Ya para Professional trader Ya makanya Channel ini itu Hadir ya Untuk mendamingi Para Investor pemula Biar ngerti Dunia pasar modal itu Penampakannya seperti apa Ya seperti itu Karena saya prihatin sekali Yang Masuk di Dunia pasar modal Mereka Mereka Wawasanya itu Terbatas Alatnya juga Terbatas Ya mereka Beli cuman ngasal Nah karena Kasian Mereka usianya 30 tahun ke atas Mayoritas yang terjun Di pasar modal Indonesia Biasanya Para pensiunan Nah ini Ya Mereka punya Uang besar Ya tapi Belum bisa ngelola Problemnya Seperti itu Ya Ini Ya seperti itu Itu problemnya Mengenai Dari saham goto Nah Saya sudah ungkap Mengenai siapa Yang borong Mengenai Dari saham goto Ya tadi ya Dan siapa Yang masih punya Lapak Dari saham goto Ini Dan Satu sisi Bagaimana Perkembangan Dari saham goto Ya saya sudah Ungkap semua Laporan Sudah saya ungkap Ya dan kita Untuk strateginya Bapak Ibu Ya ini sudah Menit ke 17 Ya Nah Jadi kembalikan Kepada trading plan Bapak Ibu semuanya Ya yang tujuannya Untuk investasi Ya silahkan Ya Jadi masuknya itu Pelan-pelan aja Gak usah di all in Kalau saya pribadi Untuk maksimal Masuk di saham goto Itu ya 10% Dari dana saya Ya Seperti itu Nah Sisanya Masukkan kemana Pak Firman Ya di emiten Yang lain Ya Seperti itu Kalau enggak Kalau kalian enggak Pertanya Tanya saja Sama alumni kami Kebetulan Alhamdulillah Ya alumni kami Itu di tiap Provinsi itu Sudah Sudah ada orangnya Ya Seperti itu Nah kita langsung Nah kita langsung saja Topiknya Nah silahkan ya Trading plan Bapak Ibu Dipersiapkan Kalau kalian Itu pengen nabung Dari saham goto Ya monggo Apakah nanti Akan digara Pak Firman Pasti Ya targetnya Di berapa Pak Firman Kalau saya itu Masuk Ya Di harga 51 Ya kemarin ya Ada yang juga Masuk di harga 50 Masuk 500 juta Dari saham goto Dan keluar Di harga 51 Alumni kami Salah satunya Seperti itu Ada yang seperti itu Dan berhasil Terjual Ya Seperti itu Karena tujuannya Untuk day trading Atau swing-swing pendek Ya Seperti itu Nah Apakah yang lain Ada Pak Ya ada juga Karena mereka Trading plan itu Beda-beda Apakah mereka itu All in Di goto Enggak Itu biasanya Saya haramkan Ya Saya haramkan Kenapa Pak Firman Nah Kalau misalkan disini Ya gak bisa gerak Seperti itu Ya Kayak gitu Dan kalian yang pengen Masuk di kelas kami Hubungi nomor di bawah ini ya Jadi gak usah Tanya Pak Firman Bagaimana caranya Hubungi saja Di bawah ini Ya Seperti itu Ini Nah Namun untuk Yang kita pengen Nyantai Pak Firman Kalian bisa jual Nanti di harga 62 Dan juga Di harga 65 Agak nyantai Dikit Ya di harga 74 Atau di bawahnya JP Morgan Monggo Nah apakah nanti Saham goto ini Akan balik lagi Ke harga 116 Pak Firman Pasti Ya kapan Waktunya Tunggu saja Nah orang-orang Yang Awam ya Yang mungkin Statementnya Ya kayak gitulah Ya Masalah Seperti itu Sampai kapan Pak Firman Sampai kiamat Nah itulah Orang-orang Ya Kayak gitu Ya Jangan Dihina Tetap Mereka juga Manusia Nah disini ya Kenapa kok Nanti ada harapannya Ya kayak gini Jadi volume itu Masih tebal Dan untuk Delising Tidak bakalan Terus kayak ada Isu-isu Mengenai dari Saham goto ini Ada dari PPATK Wah itu Bulsit semua ya Siapa yang Mau ngusik Sahamnya Pak Garibali Tohir Sembilan Naga loh Berani Berani Ya Seperti itu Oke Mungkin itu saja Bapak Ibu Ya Dari saya Kita akan bahas Saham yang lain lagi Dari saya Wassalamualaikum Wr. Wb Mohon maaf ya Baru bikin Baru Nongol ya Seperti itu Bye bye